Selamat pagi Selamat pagi anak-anak semuanya Selamat pagi Selamat pagi Mr. Won Selamat pagi Mr. Won Senang bisa berjumpa dengan kalian Agenda belajar kita Di pagi hari ini Mengikuti agenda kelas Yang sudah di-share di Classroom Bahwa kita pagi ini Belajar Explorasi konsep Tentang Kejang Operasi hitung kejang Mr. Harus akan share screen Seperti Untuk LKPD nya Jadi supaya nanti kita bisa belajar Benar-benar maksimal Oke Sudah bisa Sudah bisa melihat dengan jelas di layar kalian Bisa Mr. Belum Belum Sambil nunggu Berarti Ada jaringan Yang belum bisa Berarti jaringan Bagaimana? Sudah? Sudah Mr. Sudah Mr. Terang kelihatan Kita akan belajar tentang Operasi hitung Pecah Tentang operasi hitung Pecah Seperti apa Batu pecah Itu nanti kita akan berjalan Nah sebelum kita Mulai kegiatan dulu Waktu telah kita Berdoa Ya Kita Berdoa dulu Silahkan Jaisela Pimpin doa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rauh Kudus Amin Ya Tuhan Tuhan melindungi kami Hari ini Saat belajar Dari awal Sampai akhir Dan belajar Sonjak Amin Yang nama Bapak Dan Putra Dan Rauh Kudus Amin Baik Terima kasih Silah Kita Menyelamikan Lagu Kebangsaan Indonesia Hanya Terima kasih selamat menikmati 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 merasa selamat menikmati selamat menikmati jiwa selamat menikmati selamat menikmati Patrick 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 temenmu nih ya ya temenmu nih Patrick kata Patrick Patrick berkata sebuah gelas jika terkena getaran dapat pecah berkeping-keping bagian pecahan lebih kecil daripada ketika gelas masih butuh tadi Patrick menyajikan gambar gelas pecah menurut kalian samakah jumlah seluruh pecahan gelas dengan satu gelas butuh yuk pertanyaannya Patrick dijawab menurut kalian samakah jumlah seluruh pecahan gelas dengan satu gelas butuh sama kalau misalnya kamu punya gelas punya piring kemudian pecah nah pecahannya itu sama enggak dengan yang utuh tadi sebelum pecah kira-kira sama sama jadi intinya konsep pecahan itu barang awal dan barang akhir harus sama sama itu berarti seta setara ini namanya siapa ini anu abigai melirik ya what's your reason kata abigai apa alasan kalian kok bisa sama yuk siapa yang bisa apa alasan kalian mengapa gelas pecah tadi pecahannya jika dikemuka jadi satu itu menjadi gelas yang utuh dan semuanya sama sama dengan satu gelas yang masih semula kira-kira kenapa mengapa mengapa yang bisa silakan yuk 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 jadi sama dengan gelas, piring, pecah, kemudian pizza ketika dipotong itu sama ya mengapa karena itu potongannya kan hanya beberapa sebagian saja nilainya dari yang utuh anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah dapat mendefinisikan konsep pecah, mendefinisikan itu seperti apa mendefinisikan itu menyajikan, mengungkapkan, mengartikan pecah dengan benar menerapkan konsep pecahan dengan benar kemudian dapat memahami pecahan senilai dengan baik ini ya, pecahan senilai senilai dengan berapa kalau ada misalnya pecahan A nilainya 2 per 5 itu sama dengan berapa 1 per 4 sama dengan berapa apakah bisa diperkecil lagi ya, dapat menyerganakan pecahan dengan penuh tanggung jawab bagaimana dengan penuh tanggung jawab ya, yang kalian lakukan itu benar-benar bisa bukan benar-benar bisa beda ya, benar-benar bisa dengan benar-tidak bisa itu berbeda harus benar-benar bisa bukan benar-benar tidak bisa jawaban benar tapi enggak bisa, itu enggak benar dapat melakukan operasi tong pecahan dengan cermat cermat jeli oleh sebab itu kamu ya, anak-anak harus cermat berlatih peliti ketika melakukan operasi tong pecahan benar-benar peliti kritis oh ini aku salah oh ini kurang tepat, ini salah ada yang mengatakan itu bagus, namanya sesuai yang kritis berhadap suatu permasalahan dapat menyelesaikan operasi tong pecahan dengan percaya diri harus pede harus percaya diri oke baik anak-anak semua sebelum dilanjutkan ya sebelum kita lanjutkan eh istirahatkan saja, kalian menyanyi dulu ya, mendengarkan nyanyi-nyanyi supaya kita semangat sudah terserah mister belum ini sudah muncul seri-seri dengan mister belum 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 baik baik sebentar ya oke sebentar sebentar saya screen dulu oke oke jadi kalau kamu lihat tadi untuk konsep pecahan seperti itu nah pertanyaannya mister apakah sudah ada sesuai yang belajar tadi malam sudah ada yang mempersiapkan diri dengan baik ada pertanyaan wiria apa wiria kepencet hati-hati ya pelan-pelan aja tidak usah keburu-buru supaya tidak supaya tidak apa supaya tidak kita kepencet oke oke konsep pecan sebab mister ini sudah ada ya kalian ya saya seringkan mister ya sudah ada tau halo sudah 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 oke gambarnya sudah belum 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 sudah ini ini sudah sekarang belum 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 share sharingnya sudah tapi gak ada gambarnya belum oh belum ada gambarnya terbaik oke ya ya sudah ada ya di layar oke ya sudah ada ya di layar sudah ada ya layar oke 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 biar kalian sudah muncul mana belum mister belum 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 masa belum 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 mister belum keluar oke dulu mungkin jaringan jadi sambil menunggu sambil menunggu ya sambil menunggu mister sama saya mau tanya sama masih itu itu sambil menunggu share screen tujuan belajar kita apa itu hari ini kita mau ngapain yaitu halo sudah sudah terlihat sudah terlihat terlihat apa sekarang sudah mister oke terlihat 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 nanti dulu youtube youtube temenya orang semua yuk Udah? selamat menikmati suaranya enggak ada mister enggak ada eh jangan ya nggak ada sebentar ya terobolnya suaranya ya enggak nampak ya harusnya suaranya ada oke lanjut kalau begitu pada untuk ini tadi sampai di disini ya sampai di apa namanya tujuan betul ya sampai tujuan tadi ya sampai ini ya halo anaknya sudah ada ini ya sudah melihat sudah melihat ini ya kalian ya oke kalau kita lihat tujuan pembelajaran kita Eveline nilai dari C berapa Eveline micnya dinyalakan dulu micnya nilainya berapa itu yang C yang C nilainya berapa tiga per sembilan tiga per sembilan betul apakah betul tiga per sembilan coba yang lain apakah betul nilai C itu tiga per sembilan salah tiga per dua belas tiga per dua belas coba Jusy Jusy yang C berapa nilainya Jusy halo yang berapa Mestir berapa yang C berapa nilainya ayo eh berapa kameranya dinyalakan camnya dinyalain berapa Wirya Wirya yang C berapa Wirya 12 belum kelihatan mas Yian oh itu belum kelihatan Eren Eren 3 per 12 tiga per 12 oke betul ya itu lanjut yang C Jennifer berapa nilainya yang C oh itu berapa yang C 22 per berapa 4 per 22 yang B 4 per 22 katanya itu betul apa salah salah mister salah berapa menurut mutu 6 per 24 oke saya coba tanya kepada si John ayo apa namanya Jojo Jojo yang C berapa Jo Jo Lo habi ab lebih mendalam. Kita masuk pada Advent Materials. Tadi sudah sampai di ini ya. Simak cerita ini. Silahkan dibaca ceritanya. Mister mau minta tolong si... Mister belum hafal nama kalian anak-anak, jadi mohon maaf ya. Ini sambil menghafal namanya anak-anak. Nanti Mister lihat grup WA ini. Aaron Zudevon, yang belum disentuh sama Mister, Devon. Baca ceritanya, Von. Halo, Devon. Devon? Tidak ada, Devon. Belum connect? Ica. Dibaca aja, teksnya aja. Ibu mempunyai sebuah kue, dipotong menjadi tiga bagian, diberikan pada dua anaknya. Ani mendapat dua potong dan Wati mendapat satu potong. Deskripsikan bagian yang didapat masing-masing anak. Iya, berarti gimana? Kalau kamu deskripsikan, sekarang kita belajar lebih. Lebih. Sip lagi. Oke, berarti gimana ini? Kamu disuruh mendeskripsikan, ibu mempunyai sebuah kue. Ibu, mamimu punya kue, dipotong jadi tiga. Ini, ini ada hand sanitizer yang kamu lihat, bukan kue, tapi ini mister potong jadi tiga. Misalnya ini kue, ya ini tak potong jadi tiga, ini bukan kuil ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat atau mempunyai satu kue, kamu bagi tiga. Diberikan kepada anaknya. Ingat, Ani mendapat dua potong dan Wati mendapat satu potong. Pertanyaan saya, habis atau masih kue tersebut? Habis, 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 habis. Habis, habis, habis. Berarti, kalau sekarang kita deskripsikan, sekarang kita akan deskripsikan, Liria, konsep seperti apa yang diterima oleh Ani? Ani kan mendapat berapa tadi? Dua anaknya Ani mendapat dua potong. Dua potong, terus Wati mendapat satu potong. Nilai pecahannya berarti berapa nilai pecahannya? Ani itu mendapat dua per tiga, Wati mendapat satu per tiga. Ani mendapat dua per tiga, kemudian si Wati mendapat satu per tiga. Saya tanya sama Irvan, yang disampaikan, dipresentasikan oleh Wiria, betul ataukah salah? Irvan. Ayo, Irvan. Ayo, harus aktif dan harus belajar di rumah. Ini kan sudah diberikan mister sebelumnya. Harus dipelajari. Oke, belum ada. Baik, kalau begitu, coba Nedin. Nedin atau Nedin panggilnya? Halo? Nedin atau Nadin? Ayo. Masih diam. Diam ini artinya apa? Tanda bisa atau tanda enggak bisa? Ya, ini. Ini yang dibuktikan mister. Jadi kalau kamu PS, bagus. Tapi ketika kamu ditanya di ruang tatap muka langsung, mengungkapkan, ini ya kurang baik. Harus aktif, harus baik, dipersiapkan. Pandu! Halo Pandu? Iya Pak. Oke. Pandu. Masih yang disampaikan si Wernya itu benar atau salah? Benar. Benar. Jadi kalau konsep matematikanya, kalau misalnya Ani mendapat dua, mister tanya sama Pandu, dua ini sebagai penyebut atau sebagai pembilang? Pembilang. Duanya sebagai pembilang. Tiganya sebagai? Penyebut. Penyebut. Nah, kemudian saya tanya sama Christopher. Ada namanya Christopher ya? Christopher. Silahkan Christopher. Bagaimana dengan Ani yang mendapat, bagaimana dengan wati yang mendapat satu potong? Christopher. Ayo Christopher. Ya, dibantu. Barangkali yang lain, boleh langsung sampaikan, langsung ungkapkan. Ya, ayo. Bagaimana? Satu potong itu satu per tiga. Satunya ini jadi pembilang, dan tiganya jadi penyebut. Ya. Satunya sebagai pembilang, dan tiganya sebagai penyebut. Artinya, sama dengan gelas pecah tadi. Kalau gelas pecah dikembalikan, utuh. Nah, kalau ini makanan, apakah utuh? Ya, utuh kalau enggak dimakan. Nah, kalau dimakan ya enggak utuh. Tetapi karena kita belajar konsep pecahan, pada prinsipnya, tetaplah sama. Oke. lanjut sekarang ke ini. Silakan, di sini ada rotinya tiga seperti ini tadi, dibagi tiga. Ya kan? Nah, maka bisa dituliskan satu per tiga. Satu. Ini sebagai pembilang atau penyebut. Satunya. Berasal dari bidang yang diarsir. Pembilang. Sama dengan yang ini. Jumlah totalnya berapa? Dibagi berapa? Kemudian didapatkan berapa? Maka bisa kita tuliskan, daerah arsiran ini menunjukkan tiga bagian, sedangkan keseluruhan bagian ada enam, maka bisa kita tuliskan tiga per enam. Ya. Lanjut. Lihatlah, berikut. Dari gambar apa yang didapat, kalian deskripsikan pecahan senilai. Siapa yang bisa? Tesla. Yang lain. Alexa, Alexa. Sorry. Tesla. Alexa. Yo, Alexa. 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 Yo. Alexa. Masih belum connect? Halo, Alexa. Belum? Ayo, siapa yang bisa? Boleh. Itu. Silakan tuh. Satu per empat. Kenapa satu per empat tuh? Pertanyaannya dibaca dulu tuh. Dari gambar, apa yang dapat kalian deskripsikan? Gambar satu, itu terdiri dari berapa bagian? Sebutkan tuh. Berapa bagian? Nomor satu, berapa bagian itu? Gambar satu terdiri dari empat? empat bagian. Kemudian bagian yang diarsir berapa? Satu. Satu. Terus gambar kedua? Gambar kedua tuh. Delapan bagian. Delapan bagian. Kemudian yang diarsir ada dua. Maka dapat kita tuliskan dua per delapan. Selanjutnya ada tiga per dua belas. Ada tiga per dua belas. Maka Dua belas bagian. Dua belas bagian. Dua belas ini kita tanamkan sebagai penyebut dan tiga-tiga sebagai pembilang. Dari satu, dua, tiga apakah ini termasuk pecahan senilai atau bukan? Iya, senilai. Iya. Senilai. Mengapa? Bagaimana kamu bisa membuktikan ini pecahan senilai? Karena sudah dikecilkan hasilnya jadi disederhanakan. Ya, silakan sederhanakan. Masihnya sama. Bagus. Ayo, silakan. Ayo, terangkan kepada temanmu. Terangkan kepada presentasikan. Gimana? Bagaimana? Gimana kalian mendeskripsikan bahwa gambar yang saya sadikan itu adalah pecahan senilai? Dua atau delapan dibagi 16 atau 14 4 3 dibagi 3 dibagi 12 dibagi 3 sama dengan 1 per 4 Baik. Sekarang dari 1 per 4 dari 2 per dari 2 per 8 2 per 8 kalau kita per kecil kita bagi 2 dapat berapa? 2 dibagi 2 dapat 1 8 kalau kita bagi 2 mendapat nilai 4 itu konsepnya. Bagaimana dengan 3 per 12 kalau kita bagi 3 dapat berapa? 1 1 sedangkan 12 dibagi 3 dapat berapa? 4 Itulah anak-anak yang disebut pecahan senilai. Nah dari sini dulu sudah paham atau belum paham atau tidak paham yuk paham paham jelas ya paham tapi itu mengapa misalnya terlebih dahulu supaya kamu berlatih ya di rumah itu harus berlatih tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh oke lanjut dalam menyedarkan sembarang pecahan atau pecahan sembarang ya p per g dengan p koma g kalau kita simulkan seperti ini dimana c merupakan faktor persekutuan terbesar berarti nanti kita bisa gunakan fpb untuk menyatakan pecahan sederhana di kelas 4 sudah mendapat kpk dan fpb sudah sudah bisa semua sudah bisa semua satu kelas di kelas 5b ini sudah bisa bisa jatuh 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 percaya diri baik oke oke sekarang kamu perhatikan contoh ini fpb dari 18 dan 45 9 adalah 9 per tanyaannya mister ini betul ataukah salah fpb 18 dan 45 itu adalah 9 betul betul kalian menghitung menggunakan apa menggunakan power factor iya iya mister oke 18 dan 45 adalah 9 maka caranya sama-sama kita bagikan 9 dari 14 dan 45 antara pembilang dan penyebutnya ini kita bagikan dengan hasil fp fpb nya ya hasil fpb nya kita sederhanakan nah berapa 18 dibagi 9 dapat nilai berapa muhammad irfan 2 mister 45 dibagi 9 dapat nilai 5 maka kita tuliskan bahwa sebenarnya 18 per 45 itu setara atau senilai dengan 2 per 5 benar oke lanjut baik sekarang saya akan bertanya kita ke yang lebih dalam lagi di gambar 1 nilainya 1 per 3 di gambar 2 nilainya 2 per 3 apa hubungan antar pecahan hubungan kedua pecahan ini apa hubungan dua pecahan ini apa siapa yang bisa siapa yang bisa kalau sama itu tiga sama iya sama-sama apa iya yang sama apanya penyebutnya 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 selain penyebutnya sama kira-kira apa yang dapat kita tarik hubungannya antar pecahan berarti apa kalau kita hubungkan berarti di sini selain selain sama dengan maka di dalam pecahan yang lainnya atau dalam bagian-bagian yang lainnya bisa jadi akan ada yang namanya lebih kecil daripada dan lebih besar daripada contoh dua satu per dua ada satu per dua dan ada satu per sepuluh mana yang lebih besar satu per sepuluh satu per dua ayo ayo saya tanya satu per dua sama satu per sepuluh yang mana yang benar yang besar yang lebih besar satu per oke kita samakan dulu berarti masih ada yang perlu belajar saya tanya ya kamu lihat ini apa ini apa ini ini apa yang ada di kalian bisa melihat oke handphone ya handphone atau di di depanmu ada apa Wis kalau depanmu ada buku ya buku itu buku itu kalau kamu bagi 2 sama kamu bagi 10 besar yang mana satu dua 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 Bukan karena bilangnya besar lantas kamu bilang itu nilainya besar tidak contoh kamu punya di belakangnya Wirya misalnya itu ada cendela sama wilayah cendela itu misalnya rumah dibongkar dan dipotong jadi dua bagian cendela dan 10 bagian cendela mana yang lebih besar kalau bikin cendela Iya jadi bukan 10 lagi maka kalau tadi ada tiga orang yang menyatakan nilai pecahan dengan lebih besar itu belum tentu karena bilangannya besar dua itu bilangan kecil tapi maknanya besar Oke lanjut bentuk lain pecahan coba silahkan di baca Irfan Irfan bisa dibaca silahkan dibaca satu bentuk pecahan satu bentuk campuran temukan bentuk pecahan campuran dari tiga lima perempat ingat deh ya Irfan disuruh temukan bentuk pecahan campuran Hai nah disini sudah tersaji di layar kalian Bagaimana caranya yang sudah tersaji di layar kalian itu benar ataukah salah kamu lihat prosesnya 35 per 4 sama dengan kita gunakan porogapit sisanya baru kita taruh diatasnya jadi nilai dari 35 per 4 itu sama dengan 82 per 4 ini betul ataukah salah Hai atau ada jawaban yang lain Hai 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 Membunyai bentuk pecahan biasa dari 2,5 persembilan. Mister tanya, ini kamu sudah print out semua ya, materinya ini ya, kemarin ya. Sudah ada toh? Kalau tidak ada, kamu tidak bisa belajar nanti. Oke, bagaimana ini? Kamu lihat. 2,5 persembilan. Ada cara satu, ada cara dua. Mister sajikan dua cara, di mana cara satu, dua, lima persembilan, itu bisa kita gunakan seperti itu. Caranya. Caranya bagaimana? Coba. Sama dengan 2 kali 9 ditambah 5, sama dengan 18 ditambah 5, sama dengan 9. 2,3 persembilan. Kalau ada pecahan campuran 4,3 persembilan, dijadikan pecahan biasa, berapa nilainya? 4,3 persembilan. Ya berarti 4 kali 5 ditambah 3. Iya kan? 4,3 persembilan. 3,3 persembilan. Betul apa salah? Ayo. Betul. Betul. Betul bagaimana? Cara mengejarkan, menyelesaikan soal 4,3 persembilan itu seperti apa? Kalau dikecilkan dari pecahan biasa. Berapa nilainya? Silahkan. Berapa? 4,3 persembilan. Yuk, angkat tangan boleh? 5. Langsung nyalakan mic. Yuk, berapa? 2,3 persembilan. 4,3 persembilan. 23 persembilan. Per 5 persembilan. Per 5 persembilan. Bisa dong? Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Dibaca itu? Kita telah mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk campuran. Dan sebaliknya, maka apa yang dapat kita simpulkan? Ya, itu. Yang dapat kita simpulkan apa itu? Yang dapat kita simpulkan? Kita telah mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Dan sebaliknya. Maka, saya tanya. Bentuk pecahan biasa sama pecahan campuran ini menurutnya sama Anda sebenarnya? Sama. Oke. Sama. 23 persembilan. 23 persembilan sama tadi, Mr. berikan soal berapa tadi? 2. Berapa tadi? 25 persembilan. 4,3 persembilan. 4,3 persembilan. 4,3 persembilan. Nah, 4,3 persembilan. Iya kan? 4,3 persembilan sama dengan 23 persembilan. Ini sama Anda gunanya? Sama. Nilainya? Sama. Gitu ya. Ini. Selanjutnya. Bentuk desimal. Temukan bentuk desimal dari 3 persembilan. 3 persembilan. 3 persembilan. Kita bisa kenalkan porogapit. Ini namanya porogapit ya. Tahu? Kenalkan? Di kelas 4 sudah dikenalkan porogapit? Belum? Sudah? Ya, porogapit bukan poro kecepit. Kalau poro kecepit itu ya terjepit. Ya? Porogapit. Kamu lihat. Sekarang 3 per 4. Kalau 3, kita bagikan 4 kan tidak bisa. Maka di sini dituliskan. Kamu lihat konsep pecahan ini benar. Tuliskan 0. Tambahkan. Tambahkan apa? Kalau dituliskan 0, tambahkan 0 juga di belakangnya. Maka 30 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 28. Kalau kita nilai, kalau nilainya 7. 7 x 4 kan 28. Kamu taruh di bawahnya. Maka 30 dikurangi 28. Berapa? 2. 2 dibagi. 4 bisa enggak? Tidak bisa. Kasih 0 lagi di belakangnya. Berapa? 20 dibagi 4? 5. 5 x 4, 20 sama dengan 0. Sudah. Berarti, 3 per 4 pecahan biasa itu, kalau kita berubah ke dalam pecahan desimal, maka nilainya adalah 0,75. Itu anak-anak. 0,75. Bentuk pecahan dari desimal, 0,16. Kalau di belakang koma itu berapa angka? Coba kamu amati ini betul ataukah salah? Bagaimana konsep pecahan itu? Siapa yang bisa dijelaskan? Siapa yang bisa dijelaskan ini? Boleh. Siapapun boleh silahkan. Kamu sudah dipajari di rumah. Coba di... 16 dibagi 4 per 4 sama dengan 4 per 25. Dari mana? Kamu dapat 4? 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ya. Artinya, 4 yang kita bagikan ini sama ataukah tidak? Sama. Ibu membuat sebuah kue dan menaruhnya di dalam kulka. ayah datang dan memakan seperenam bagian. dipahami dulu ibu membuat sebuah kue dan menaruhnya di dalam kulkan. ayah datang. Ayah datang makan 1 per 6 bagian kue. Lalu Sam datang dan memakan 1 per 5 bagian yang tersisa. Lalu Susan datang lagi memakan 1 per 4 bagian yang tersisa. Sorenya, Mikael makan 1 per 3 bagian yang tersisa. Kemudian, Aril, bayi, makan setengah bagian yang tersisa. Akhirnya, ibu memakan sisa terakhir. Siapa yang makan kue paling banyak? Siapa yang makan kue paling banyak? Amel bayi. Ayo. Ya, apa? Ini kita harus berpikir tingkat tinggi. Ya. Bagaimana kita bisa memenjakan kemasalahan. Ya, Aaron, gimana Aaron? Ibu. 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 Kalau kamu misalnya nanti ulangan menjumpai soal seperti ini dikasih mister soal seperti ini 5 bagaimana? Seneng. Ya. Seneng ya? Eh, pinter. Bagus. Harus terlatih dan tertantang terus supaya belajarnya bagus. Jadi hari ini sudah banyak yang kita dapatkan. Dan akhirnya selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Lalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Kalau anak-anak enggak berdoa, tapi belajar mempeng, ya enggak bisa. Berdoa terus, enggak pernah belajar, ya enggak bisa. Harus berimbang. Oke. Silakan dikritisi dari apa yang sudah terjadi bagian ini benar atau salah. Silakan kalian kritisi. Silakan dikritisi betul ataukah salah. bagaimana? Ada pertanyaan? Salah. Salah. Baik. Pinter. Yang mana sih salah? Yang mana yang salah? Ini jadinya 6.6. Iya. Nah, kalau kamu mengatakan ini soal benar, berarti kamu tidak cermat. Padahal tadi di awal disampaikan kamu harus cermat. Tujuan belajarnya harus cermat. Nah, kalau kamu mengatakan ini soalnya benar, berarti kamu tidak cermat. Silakan dianalisa, berikan pembetulannya. Silakan, tak berikan kesempatan, berikan pembetulannya. Berikan pembetulannya, silakan siapa yang bisa jawabannya yang benar itu 5 dikurangi 5 atau 3, dikurangi 7 per 6, sama dengan 90 per 18, dikurangi 30 per 18, dikurangi 21 per 18, sama dengan 39 per 18, sama dengan 2 3 per 18, sama dengan 21 per 6. Oke, silakan di foto earn, kirimkan di grup WA, biar teman-temannya bisa. Ya, kita harus kritis, ingat pesannya Mr. 4C, kreatif, critical thinking, itu berarti berpikir kritis. Kalau tidak kritis, tidak akan kreatif. Karena kritis, berarti mengatakan soal ini salah, maka dia kreatif, bisa berpikir lagi. harus komunikatif, disampaikan, komunikatif itu disampaikan, berkomunikasi. Kemudian kolaboratif, bekerja sama, kerja yang baik. Oke ya, itu. Selanjutnya, oke, bagaimana dengan untuk tampilan yang ini? Kita, tadi, sudah bereskan ini ya. bagaimana? Untuk nomor satu, berapa nilainya, hasilnya? 71 per 2, tambah 2 per 4. Sudah dikerjakan belum? Ini sudah dikerjakan belum, anak-anak? Halo? Sudah dikerjakan? saya tanya, ada masalah enggak? Enggak ada. Enggak ada, nomor satu berapa nilainya? Nomor satu berapa nilainya? 8, nomor 2. Nomor 2 itu, 3, 11 per 20. 3, 11 per 20. Abigail, betul atau salah? Kamu sudah kerjakan belum? Abigail. Betul, mister. Betul, nomor 3. Berapa, Abigail? Tunggu, mister, enggak kelihatan itunya, apa namanya, angkanya. Nuh, kan ini di classroom sudah ada, di classroom-mu. Masa enggak? Yang enggak dapat di classroom, berarti enggak update. Ayo, Abigail. Ayo, ngapain aja di rumah. Harus update. Kamu lihat di classroom-mu itu. Sudah itu. Empat, yang keempat? Yang keempat, satu per tujuh, mister. Lima? Yang lain, yang lain, yang lain. Ayo yang lainnya. diborong karo-eran ini. Ayo. Borongan ini. Ayo. Ayo, Abigail berapa? Ayo. Yang lain, satu kelas, lemah sekali. Ayo. ini berarti. Ini berarti tandanya minta dikasih lebih. Ayo, mister ini. PS-nya ini. Latihan matematikanya harus dikasih lebih lagi nih. Kalau tidak ada, ayo. Ayo, silakan. oke. Oke, begini. Nanti supaya yang lainnya ini bisa mengerjakan. Atau jangan-jangan kalian belum mengerjakan. Si Aaron, Aaron, mister bisa minta tolong. Punya Aaron, otomatis jawabannya lengkap dengan caranya? Atau langsung hasil? Lengkap. Bagus. Lengkap dengan cara. Yang nama-nama langsung. Langsung. Ya, yang mudah-mudah enggak apa-apa. Kalau ada yang sulit, ada beberapa soal yang sulit. Kalau misalnya bisa di-sharekan di grup. Biar temanmu paham itu. Ini nampaknya nanti ini berarti kan untuk yang terakhir ini silakan nanti dikerjakan. Besok kita tanyakan. kita diskusikan kembali. Yang itu. Kalau yang yang perkalian itu juga di foto, tak? Yang mana? Enggak usah yang perkalian. Frederico. Frederico. Gimana Frederico? Bisa? Sudah mengerjakan belum? Belum tersebut namamu tadi dari mister. Frederico. Dinyalakan mic-nya. Dijawab pertanyaannya mister. Sudah mengerjakan atau belum? Did you finish for doing or not? Eh? Suara mana? Frederic? Nickel? Sudah mengerjakan? Belum, Nickel? belum. 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 Baik. Eveline? Belum, Mr. Eveline. Oke. Ya, baik. Ini Mr. akan bentar, akan fotoin dulu. Ini fotoin kamu. Ya, ingat yang hadir hanya ini, yang gak hadir berarti kurangi nilainya. Itu. Nah, itulah sebabnya kenapa mister menggunakan Jimmy. Ini kalau kita tadi menggunakan zoom gimana? Bisa enggak? Kalau kita menggunakan zoom bisa enggak tadi? Kalau kita menggunakan zoom dengan sekian jam, enggak bisa. Karena punyanya mister premium oleh sebab itu kita bisa. Ya. Itu. Baik, anak-anak. Kita break sampai di sini. Sudah satu jam lebih. Enggak terasa. Oke. Kita akan masuk di sesi yang kedua sesi yang kedua ini kita masih menggunakan Jimmy ya. Coba dicek di classroom. Aaron, kita pakai Jimmy atau pakai Google Meet. Oke, masih Jimmy. Masih Google Meet. Baik, belum diskusi. Mister akan memberikan eksplorasi konsep tentang letak geografis dan letak astronomis. Silakan dipelajari di YouTube. Kemudian sahabat literasi kota Pasuruan ada waktu sisa biar kamu enggak capek. Saya tanya. Kita masuk lagi jam berapa kalau sesuai agenda? Jam 10. Jam 10. Jam 10. Waktunya sangat terbatas ini ya. Cuma sebentar saja. Berarti sekarang sudah 15 menitan. 20 menit. Ya. 20 menit cuman waktunya sederhat. Tidak apa-apa. Kita lebih baik sederhat dulu. Karena kita sudah over. kalau kita pakai zoom ini kita sudah masuk sesi dua loh ini kalau kita pakai zoom. Kalau kita menggunakan zoom cloud meeting ini kita sudah masuk sesi dua. Berarti kalau satu sesinya game meet itu dua kali sesi zoom. Kita lebih banyak. Baik itu saja nanti kita login jam 10 linknya tetap ya pakai yang pakai nanti di update aja. Nanti silahkan di update di classroom nanti WA itu saja kurang lebihnya. Terima kasih kita akhiri di sesi yang pertama ini dalam nama Bapak dan Putra dan Bukudus. See you. Masuk ya sesi kedua jam 10 Baik 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 Silahkan keluar langsung keluar kalau kalau yang nggak keluar nanti akan panjang lagi karena ini recordnya lost Silahkan langsung keluar Melvin Chen keluar Silahkan keluar Melvin Chen Pandu keluar Pandu keluar Pandu keluar Ya silahkan keluar semua Langsung keluar semua Langsung Terima kasih darah terima kasih Terima kasih. Terima kasih.